Tadam! Yes, apakah ini dia si PS5 Killer? Hmm, apaan sih Killer Killer? Jaman sekarang sudah tidak jaman Killer Killer, semuanya temenan saja, karena kita akan pakai si Mini PC ini sebagai pendamping PS5, karena di PC Windows ini kita bisa mainin game-game dari Nintendo yang jaduh sampai ke PS sekalipun, dan pastinya PC gaming juga menggunakan UI ala Steam Deck. Yo, what's up guys? Welcome back to the BASING RATAK YouTube channel, sama gue Malvin, dan ya setelah kemarin kita bahas cara bikin konsol pakai SteamOS ya, kayak Steam Deck. Nah di video kali ini, gue pengen share ke kalian tips baru buat bikin yang kalau kalian pakai PC, itu tampilannya bisa ala-ala Steam Deck, ala-ala konsol handheld itu ya. Sekalian juga kita bahas si Mini PC yang bentuknya lebih kecil dari PS5, yaitu dari brand Minis Forum namanya Nook XI7. Nah di video kali ini, gue pengen pakai ini sebagai konsol game pendamping PS5, karena kan sekarang PC dengan Windows itu versatile banget, bisa dipakai buat ngejalanin game yang macam-macam, pakai emulator, buat Nintendo, Sega, Xbox, PS1, PS3, nggak lupa juga PC gaming, pakai Game Pass, pakai Steam, pakai Epic, dan macam-macam lagi. Plus sekarang dengan tampilan interface ala Steam Deck ini guys, ini bakalan bikin Windows PC atau laptop kalian itu kerasa kayak konsol, konsol experience ya, dengan step by step caranya juga ini terbilang mudah, dan user experience juga bakalan asik banget. Oke kita bahas si Mini PC nya dulu, jadi ini brandnya Minis Forum ya, kalau kalian cek di websitenya, mereka tuh spesialisnya sesuai dengan namanya, bikin mini-mini PC kayak gitu. Nah mereka punya pilihan yang lumayan banyak untuk PC-PC dari yang kecil sampai ini, bisa dibilang yang paling gede, tapi dia emang rada tipis dan lonjong gitu kan ya. Nah gue sendiri lagi memang banyak tertarik kesini, karena lagi pengen bikin setup buat living room, buat nemenin si PS5, yang mana PC-PC ini tuh bakalan cocok banget. Tapi sebenernya secara parts ini tuh katanya di dalamnya dia itu pakai parts-parts, atau internet tuh speknya tuh pakai spek laptop gitu ya, jadi harusnya laptop kalian juga bisa dibikin konsepnya kayak yang bakal kita share disini. Paling tinggal kayak beli semacam laptop stand, vertical stand gitu ya, biar dia bisa berdiri di samping TV dan ramping juga. Nah untuk Minis Forum, Nuke X i7 ini yang menarik adalah speknya yang kencang, dengan bentuknya tadi yang tipis ya. Udah pakai Intel Core i7 generasi ke-11, grafis card-nya RTX 3070, dan yang bisa juga ditambah storage dengan total 2 slot SSD NVMe, RAM bisa diganti dan sisanya kalian bisa cek lengkapnya disini. So seperti yang gue bilang, gue itu pengen pakai PC ini sebagai pendamping PS5, jadi setup living room gitu biar bisa lengkap gitu kan ya, PS5 bisa buat mainin game PS4 sampai PS5, terus game-game jadul dari Nintendo, Sega sampai PS3 itu bisa dimainin di PC yang satu ini. Tutorial untuk masukin emulator ke PC itu banyak banget di YouTube, jadi kalian cek aja, nanti gue coba link yang mana gue ikutin dan yang paling gampang juga. Beberapa juga ada dari YouTuber Indonesia, salah satunya Level Up ID, jadi shout out juga buat dia karena tutorialnya top share banget ya kalau urus-urusan soal software, jadi cek aja linknya nanti gue taro di bawah. Oke sekarang gue pengen share ke kalian nih gimana bikin tampilannya kayak gini ya, ala-ala konsol Steam Deck. Jadi sekarang tuh udah bisa dengan pakai Steam Big Picture UI yang terbaru, karena ya tampilannya udah ngikutin si Steam Deck. Caranya juga udah gue sempet sharenya di Instagram, boleh di follow kalau belum ada di sana nanti. Tapi ini gue share lagi aja step by step nya. Oke yang pertama tuh kalian harus aktifin mode update beta nya aplikasi Steam. Jadi klik di Steam Settings, kemudian di tab Account, itu ada tulisan di kanan bawah, cek beta participation dan klik untuk join ya beta update nya. Nah setelah itu biasanya Steam kalian akan update ke versi yang beta, biasanya tuh versi yang terbarunya. Nah kalian tinggal exit Steam, dan sekarang kita bikin satu shortcut tambahan buat Steam, tapi yang baru ini kita klik properties, dan masukin tulisan dash gpat UI, kecil aja semua di samping tulisan steam.exe. Nah tinggal apply aja, dan klik yes kalau ada prompt kayak gitu. Jadi kalau kalian klik yang shortcut satu ini guys, dia tuh akan langsung masuk ke interface big picture barunya yang kayak di Steam Deck, which yang ada di samping kita sekarang. Nah sekarang kalian tinggal connectin aja kayak controller gitu ya, dan kalian bisa langsung main. Ini gua hidupin dulu controllernya. Oke tuh, jadi kalau kita udah connectin controller kan ini gak bisa pilih, dan ya kalau kalian mau atur-atur gitu, bisa di setting, kalian bisa juga cek-cekin wifi segala macem. Bener-bener UI nya itu ala-ala Steam Deck gitu. Jadi cuma bedanya ya ini di PC Windows, jadi secara compatibility kayak kemarin kan di Steam Deck itu banyak masalah ya, karena dia pakai Linux. Sekarang di Windows ini gak ada masalah, pad driver gitu-gitu gak ada masalah, bisa main semua game yang ada di PC kalian. Sampai ke emulator juga kita bisa masukin ke library Steam kita, yang mana gua akan share cara step-by-stepnya di sini. Nah di sini guys, kalau kalian pengen masukin ke library Steam ini, macem-macem caranya bisa cukup gampang juga. Jadi tinggal kita masukinnya itu di mode Steam yang biasa. Jadi kalian exit dulu aja sih big picture mode, terus masuk ke UI desktop yang standarnya Steam ya. Nah kalian cek aja di kiri bawah itu ada pilihan add a game atau non-game Steam ya. Itu kalian tinggal klik dan cari emulator atau file dari emulator yang udah kalian install tadi lewat tutorial-tutorial sebelumnya. Dan setelah itu dia akan langsung otomatis masuk ke library dari Steam game kalian. Kalian juga bisa masukin berbagai jenis game dari launcher lain misalnya Epic Games atau Xbox Game Pass. Cuma yang Xbox Game Pass itu sedikit ribet jadi cek aja tutorialnya di YouTube itu juga banyak. Nah tinggal kita atur aja sedikit biar dia makin cakep misalnya kayak ini gua bisa ganti icon PPSPP atau RPC S3 itu dengan icon yang baru, karena waktu kalian awal masukin dia itu gak ada iconnya. Nah di sana kalian tinggal cek aja di klik kanan pas kalian di library, manage dan set custom artwork. Iconnya kalian bisa dapetin di website yang gua nanti taruh linknya juga akan ada di bawah. So ya sudah jadi deh. Sekarang terakhir paling kita tinggal set aplikasi Steamnya biar pas dibuka awal kalian boot atau startup masuk ke laptop atau ke PC kalian dia akan langsung masuk ke Steam Big Picture UI ini. Nah itu gampang banget tinggal di atur aja. Dan buat game-game misalnya standar PS1 kita bisa juga upscale kayak resolusinya PPSPP itu juga bisa. Dan untuk performanya sendiri overall lancar PS2 juga terbilang masih gampang. PS3 sih yang gua masukin di sini masih agak susah gitu ya. Sama terakhir gua masukin Nintendo Switch itu juga kuat pake Yuzu emulatornya. Dan yang mungkin paling sulit di perform itu di Xbox yang pake Xenia. Ini gua sempet mainin buat Red Dead Redemption 1. Dan performanya dikasih ya cukup oke bisa sampai 60 fps tapi kadang-kadang masih ada frame drop nya juga sampai ke 30. Dan ga lupa ya pastinya untuk gaming-gaming lain AAA juga mantep di sini. Dan kalo kalian penasaran kira-kira performance si minis forumnya gimana, ini beberapa benchmark yang juga udah gua lakuin. Terima kasih telah menonton! So yes, I think itu aja buat videonya. Semoga tutorialnya bermanfaat dan seperti yang gua bilang di awal, harusnya sih ini bisa kalian lakuin juga dengan laptop kalian atau dengan PC kalian. Gua juga coba testing dengan salah satu laptop di kantor dan it works nicely gitu ya walaupun dalam posisi tertutup. Mungkin ini tergantung ke desain cooler dari laptop kalian juga. Ada beberapa laptop itu yang kayak laptop gaming kalo ditutup dia ga bisa maksimal cooling nya. Nah buat minis forum Nuke XI7 ini, ini emang secara desain ini mini PC yang menarik banget sih. Secara form factor tipis ya. Vertikal, perfect banget buat ditaruh di samping atau di konsol kayak gitu kan. Jadi sebagai konsol di samping TV. Apalagi ya samping-sampingan sama PS5 gitu kan. Kayak cakep banget itu. Nice itu dilihatnya. Secara sistem ini juga ga terlalu berisik dan thermal performance nya juga oke ya gua pake. Kayak sempet buat kayak ada video editing sedikit gaming sih mostly. Dan suaranya ga gitu mengganggu. Cuma ada beberapa kekurangan juga yang gua notice. Pertama dari segi build quality terutama di bagian dalamnya ya. Kalo kalian lihat ini kayak ya rada-rada ngeri gitu sih. Gua takutnya rada kurang awet. Cuma secara build quality luar ini mantep sih. Pake bahan metal dan juga semua kelihatannya mantep lah desainnya. Cuma ada satu juga yang terbatas ya itu dari segi port. Dimana dia tuh cuma punya HDMI 2.1 ya. Yang artinya monitor ultrawide. Kayak kemarin gua pake di Xiaomi 34 inci ultrawide. Itu dia ga bisa maksimal 144Hz lewat port HDMI nya. Cuma bisa 100Hz. Kalo dicolok ke TV juga ya ini harus support HDMI 2.1. Yang layarnya 120Hz ya. Baru bisa kepake maksimal power dari si mini PC ini. Nah untuk harganya sendiri kalo kalian cek di websitenya MissForum. Ini masih termasuk reasonable sih ya. Di harga 1169 dolar atau sekitar 18 jutaan rupiah. Tapi mengingat kalo dikirim ke Indonesia itu bisa kena angkos kirim dan pajak yang gede. Gua ga bisa rekomen sih untuk beli gitu kan. Kalo dicek juga harga laptop yang sekelas ini tuh masih di 20 jutaan. Jadi sebenernya ini harganya oke. Nah ini gua sendiri belinya sama salah satu temen youtuber. Jadi dapet harga yang masih ya reasonable lah. Nah mungkin better beli laptop aja yang setara speknya. Atau ya alternatifnya rakit PC sih. Sekarang karena rakit PC lagi happening banget. Karena harga-harga yang sudah sangat terjangkau. Udah mulai drop GPU ya semenjak ga ada crypto juga enak. Mungkin mini ITX yang konfigurasinya masih harga 18 jutaan tuh bisa dapet di 18 jutaan gitu guys. Gua juga kemarin ketemu satu case ITX yang konsepnya mungkin cocok juga. Buat jadi konsol bisa vertikal bisa horizontal. Namanya Fractal Rich. Dan gua juga udah coba casingnya. Sekarang gua lama gua lagi pake buat RTX 4090 dipinjemin kemarin. Dan kalo kalian ngecek sendiri gua kemarin ada salah satu temen Subki dari Gaptek ID. Dia juga ada buka jasa PO gitu. Buat rakit PC ala konsol. Tapi juga bisa bikin PC itu buat kerja. Itu juga masih oke banget. Tanti lainnya juga gua akan taro aja dibawah. Dan ini segitu aja buat video kali ini. Thank you semua yang udah nonton. Semoga video nya bermanfaat. Dan kalo iya bantu dengan klik tombol jempol ke atas. Jangan lupa juga subscribe ke Messenger Data Creative Channel. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Nama gua mau maafin. Ciao.